Takdir itu tidak bisa dilawan dengan bulian. Kenapa saya kuat? Itulah yang membuat saya berhasil. Saya bekerja sama dengan Kutsin itu sudah 3 tahun. Dan saya tahu persis apa yang dikerjakan Kutsin. Terutama yang paling kita lihat adalah regenerasi pemain tim nasional. Kutsin Dini dua kali dipecat, diberhentikan sebagai pelatih timnas ya. Yang pertama itu 2 November 2014. Kemudian yang kedua, sama juga di bulan November. 21 November 2017. Tapi sampai pelatih tidak digaji itu kan? Iya. Sampai 17 bulan. Saya 17 bulan. Kalau saya mau jujur, kalau sekarang, saya pilih pelatih timnas. Eforia selesai. Dia kembali masuk ke pabriknya, tempat dia berlatih. Penting di sini, kualitas pelatih klub, kualitas kompetisi oleh LIB. Itu sangat penting, sangat memaruh. Kalau itu bisa kita tingkatkan, enak jadi pelatih timnas. Salam sehat dan selalu semangat. Sahabat media Indonesia, bersama saya saat ini adalah salah seorang tokoh penting yang berperan cukup dominan, menciptakan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Selasa malam, 16 Mei 2023 yang lalu, timnas aswannya, anak-anak muda Indonesia, menorehkan sejarah. Merebut medali emas melalui pertandingan yang sangat dramatis. Mengalahkan Thailand dengan skor meyakinkan 5-2. The one and only, Coach Indra Safri. Coach, terima kasih. Sudah mempersembahkan gelar untuk Indonesia. Sudah menciptakan eforia yang begitu luar biasa. Selamat Coach, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kalau kita melihat pertandingan beberapa hari lalu, ada satu hal yang sampai sekarang membuat saya pribadi yang menonton di rumah, ikut tereak-tereak, dan barangkali jutaan orang Indonesia, rakyat Indonesia yang menonton pertandingan yang begitu menegangkan itu ketika wasit oman meniup peluit pelanggaran. Saat itu, di layar televisi kita lihat, Coach Indra langsung melakukan selebrasi. Nah, yang terjadi sebenarnya itu seperti apa, Coach? Ya, pertama saya mau menyampaikan bahwa keberhasilan yang kemarin perlu kita syukuri ya, dan Alhamdulillah. Tetapi keberhasilan kemarin bukan hanya semata saya sebagai tokoh yang harus diapresiasi, tetapi banyak ya, banyak orang yang terlibat dan tentu ini bisa terjadi, tentu ada penugasan dari Ketua Umum PSSI kepada kami mempercayakan untuk bisa menjadi pelatih tim nasional SEA Games dan amanah itu lah yang kami jalankan. Dan memang pertandingan di SEA Games ini ada 6 kali. 4 di fase grup, 1 di semifinal, dan 1 di final. Dan saya mau flashback sedikit tentang persiapan ya. Jadi memang persiapan kita mulai di awali dari 1 sampai 16 Maret, itu kan seleksi para pemain yang tidak bermain reguler di kompetisi. Makanya dapatlah seorang pemain seperti Haikal, Taufani, Fajar. Haikal itu dari divisi 2 ya, Coach? Divisi 2, Fajar, dan ada beberapa pemain lain. Sedangkan yang pemain, pemain yang bermain reguler, itu termasuk anak-anak yang dari bermain di luar negeri, itu bergabungnya malahan tidak sampai 1 minggu sebelum kita berangkat. Kayak si Arhan sama Marcelino itu bergabung, kita berangkat tanggal 25, dia datang tanggal 24. Perartikan chemistry belum nyambung. latihan tidak diikuti oleh semua. Game plan yang saya rencanakan pasti tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, pertandingan di Fase Group itulah yang menjadi tempat kepelatihan mereka. Tempat mereka bagi kami tim pelatih untuk bisa mencari tim terbaik yang nanti akan kita tampilkan di semifinal dan final. Dan kita lolos sempurna dari Fase Group dengan 4 kali main, 4 kali menang, dan kalau tidak salah 15 gol ya, dan hanya 1 kemasukan, dan itu pun 1 kartu kuning kalau tidak salah. Bersih. Yang lebih kami dapat manfaat itu dari 4 pertandingan itu adalah bahwasannya kita dapat siapa sih pemain-pemain yang bermain di game plan kita. Termasuk kalau ada bermasalah siapa penggantinya. Dan saya beranggapan dan mengambil kesimpulan dan pelatih lain juga kita berdiskusi, 20 pemain tersebut itu betul-betul pemain-pemain yang di antara mereka bisa saling mengisi. Jadi tidak ada yang lebih penting. Sama pentingnya. Akhirnya di semifinal, kita tinggal memilih dari 20 itu siapa yang paling cocok menghadapi Vietnam dan menghadapi Thailand. Ini salah satu contoh menghadapi Vietnam. kita draw 22. Waktu tinggal hitungan menit. Jadi ketika itu posisi kita kan sedang tidak menguntungkan karena... Karena bermain 10. Di menit ke-60 ya? Saya disodorkan, iya. Disodorkan oleh asisten pelatih, pemain antara Topani atau Beckham. Di situ saya memutuskan Topani. Coba sebentar, Kuts. Topani ini kan di fase grup jarang dimainkan. Iya, enggak berapa kali. Jum bermainnya enggak terlalu banyak. Tapi pada saat yang sangat menegangkan, sangat kritis. Pada saat Indonesia cuma 10 pemain. Dan ketika itu Vietnam memborbardir pertahanan kita. Dari menit ke-60 itu. Dan terciptalah satu gol kan sebenarnya. Kenapa Kuts Indra menurunkan Topani? Kalau kita mau mengambil data teknis, statistik, tentu lebih baik Beckham. Iya. Betul. Semuanya mungkin lebih baik Beckham, lebih berpengalaman, jam terbang bermainnya di klub juga banyak. Tetapi dari game plan yang kita bermain 10, kita tentu enggak bisa offensive. Kita melakukan deep defending. Dan saat yang tepat, kita melakukan counter attack. Skema itulah yang saya inginkan, dan itu berjalan dengan baik. Begitu kita diserang, Vietnam bikin kesalahan, dan kita counter lewat Topani. Dia kontrol bola, dan dia attack. Dan dia sendiri yang berkolaborasi dengan Fajar. Dan Fajar syuting, enggak enggak tahunya rebound. Dan setelah itu Topani yang dengan tenangnya, dia memberikan gol menentukan. Ini apa artinya 20 pemain yang saya pilih itu memang benar adanya. Dan dialah yang terbaik. Saat memilih Topani, ketika Topani masuk ke lapangan, pasar apa yang coach berikan? Di latihan kan kita udah kasih tahu. Kalau kita bermain ditekan orang, kita bagaimana? Kita ada game plan yang kita buat. Kalau kita diserang, mungkin kita akan ambil bola di mana? Apakah di atas, di tengah, deep. Saat kita 10, kita kan harus realistis. Dan sayangnya, Vietnam mau menyelesaikan pertandingan secepat mungkin, dia di attack kita. Bernapsu. Dan saya udah feeling, ini Vietnam pasti kena. Ya, dah taunya terbukti, kita kontra attack dan gol. Oke, coach balik ke pertanyaan awal. Selebrasi sebelum waktunya itu loh, coach. Ya, nanti sampai ke situ. Oke, maka masuklah ke final. Dan pemain-pemain pun berganti. Pemain pun yang diturunkan beda dari pertandingan lawan Vietnam. Main 2-1. Kita menang. Setelah itu, ada kejadian pelanggaran. Karena memang penonton waktu itu rame, saya nggak memperkirakan juga apakah itu pelitnya sekali atau pelit dua kali menandakan pertandingan selesai. Nah, taunya, saya lagi konsen melihat pertandingan, Dewangga sama admin, sekretari saya, udah nimpuk badan saya. Dan saya ikut larut dengan memang itu yang kita tunggu. Betul. Dan itu hanya hitungan 37 detik. Tinggal 37 detik. Kalau di stopwatch asisten. Nyatanya nggak. Ya kan? Saat itulah saya mulai, makanya apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Saya yakin itu. Setelah itu, saya, waduh, ini kita kebobolan. Benar-benar kebobolan. Dua-dua. Dan pelit pelanggaran itu kan kemudian menghasilkan gol. Dan menghasilkan gol. Dan Indonesia dalam posisi tidak menguntungkan. Sekarang tidak menguntungkan. Iya kan? Secara mental pasti anak-anak timnas itu kan down dan sebaliknya. Thailand pasti naik. Iya kan? Apa yang coach sampaikan kepada mereka pada saat jedan? Jadi problem saya waktu itu tidak hanya memanage tim. Kan sempat saya dipanggil wasit sama pelatih. Karena banyak keribuan dan lain sebagainya. Dan saya sudah minta tim ofisial supaya lebih tenang. Karena saya pingin anak-anak di dalam juga jangan terbebani dengan situasi-situasi di luar teknis, di luar. Akhirnya terjadi keributan-keributan. Mau memperpanyakan waktu 15 menit, saya kumpulin ada waktu 30 detik atau lebih saya bicara dengan pemain, tetap fokus dan tetap apa yang kita sudah sepakati, game plan kita jalankan itu. Dan mereka menjalankan itu dan pergantian juga yang tepat. Waktu itu saya mengambil keputusan. Sananta yang cetak dua gol dan saya tarik. Dan banyak orang berdiskusi di luar asisten juga kenapa itu yang ditarik. Termasuk saya pun juga aduh kenapa Sananta. yang ditarik. Jadi Alhamdulillah dua menit ya. Irfan Jari cetak gol yang sangat baik. Setelah 32 kepercayaan diri anak-anak tumbuh lagi dan kita semakin adem karena sudah tidak ada keributan lagi karena sudah diam semua dan anak-anak semakin enjoy dan saya tambah munisi yaitu memasukkan Beckham dan Beckham adalah pemain yang tepat masuk di suasana seperti itu di situasi seperti itu dan nyatanya memang Beckham bikin konstribusi cetak gol. Kalau masih ada pergantian waktu itu saya akan masukkan Kelly Stroyer dan pasti skor akan lebih banyak atau pertandingan tidak dihentikan 3 menit kan masih ada 3 menit pertandingan dan dihentikan dan saya pikir dia bisa kalah 6-7 jadi prank ya termasuk kabarnya orang penonton-penonton saya juga lihat itu video Pak Presiden sudah selamatan-selamatan dengan Menteri-Menteri tidak tahu tidak jadi dan itu dinamika yang saya pikir jarang terjadi di pertandingan-pertandingan dimanapun dan ini bagi saya ini cukup memberikan pembelajaran dan top satu hal saya melihat mengikuti Indonesia tim Nas dua-dua kita itu tertekan itu tidak hanya di final di semi-final itu dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan sebenarnya tapi mental mereka begitu kuat kuncinya dimana iya jadi dari dulu selalu saya pegang tim sejalan dengan Pak Erik ya beliau sebelum berangkat kita selalu menekankan kepada pemain masalah mental Indonesia itu selalu minder kalau lawannya sudah misalnya ada berita Thailand yang sekian kali juara Sigi Korea yang sekian kali juara Asia itu kan menghantui ya kan dan itu juga salahnya mungkin pemberitaan-pemberitaan kita pingin anak-anak percaya diri tapi ditakut-takuti oleh narasi-narasi yang tidak menguntungkan kita saya selalu bilang ini peserta di SIGIM ini satu pun belum pernah juara dunia loh lolos ke piala dunia aja belum terus apa bedanya dengan kita jadi anak-anak semakin pede ditambah mereka pada umumnya itu ini pemain-pemain yang sudah bermain kecuali yang lima orang yang anak-anak baru yang saya bawa itu kan sudah bermain di liga rutin terus juga dari usia 16 dia main usia 19 main jadi pengalaman internasionalnya cukup memadai ditambah juga kemarin kan ini tim ofisial lebih banyak dari pemain pemain hanya 20 saya bawa tim ofisial itu 25 karena ada penambahan dari psikolog saya tambah 2 pekerjaan tim ofisial pelatih dan semua yang ada di tim itu yang lama-kelamaan itu menumbuhkan kepercayaan diri apalagi di Pase Group mereka menang dengan sangat meyakinkan dari dia tumbuh ya kepercayaan diri dia bahwa dia itu memang mampu ini loh Indonesia jadi jati diri dia itu muncul apalagi keluar dari peristiwa semifinal yang kita main 10 kita masih bisa menang makanya di final saya sangat yakin apalagi saya lebih happy kalau lawan Thailand skor berapa saya kalau sudah 9 kali main dengan Thailand jadi berapa kali ya 6 kali menang 3 kali 1 kali kalah 2 kali draw yang terakhir ketika AFF 2019 ya di final juga di final di stadion yang sama National Stadium di Phnom Penh itu juga mengalahkan Thailand 2-1 ketika itu ya dan ketika itu kalau saya tidak salah kita bermain dengan 10 pemain kalau tidak salah ya oh itu sudah di akhir-akhir babak ya Osvaldo Hay kalau tidak salah yang jadi penentu kemenangan dan yang kena katu merah itu bagas ya kalau tidak salah bagas Hadi ya saya lupa jadi memang kenangan manis di National Olympic Stadium itu memang 2 kali tropi luar biasa terbawa sampai medali emas kan tapi yang paling berkesan itu monumental itu kali ini karena 32 tahun itu ya dan saya juga terima kasih dalam kesempatan ini kepada masyarakat kepada supporter yang men-support ya baik langsung ke stadion sana dan termasuk masyarakat Kamboja juga banyak yang mendukung kita oh jadi ini supporter kita dapat suntikan tenaga dari supporter Kamboja ya karena dia merasa senang dia Indonesia loh Kamboja dia bisa bobol ke uang kita padahal kita tidak ada main-main padahal kan karena masa grup kita kalahkan Kamboja mereka tersingkir kan tersingkir tersingkir juga tapi ya puas dengan bisa mencetak gol ke bawang itu oh kan di tim pelatih ini kan selain Coach Indra ada Coach-Coach yang lain ya legenda-legenda Primavera pada saat itu ya ada Kurniawan Dwi Julianto ada Eko Purcianto juga ada Coach Bima Sakti ada Jayantumena juga sama Sahari Gultom ya Coach selain itu juga ada tim psikolog ya seberapa besar pengaruh para pelatih dan tim psikolog itu kepada tim jadi pertama yang setelah saya di-eskalkan oleh Pak Ketum oleh PSSI saya membentuk tim behind the team dan saya berpikir waktu itu siapa yang mau saja jadiin partner pelatih makanya ada Eko Purcianto kenapa dia pilih saya pernah kerjasama sama dia dan dia menangani untuk pemain belakang ada Bima Sakti apalagi saya udah setiap hari waktu dia menukangi tim nasional U16 saya di-retek kita berhubungan baik ada Kurniawan siapa gak kenal Kurniawan ya kan pernah bekerjasama saya di SIGIM di Filipina sampai sekarang saya masih ingat golnya di Gawang Sampdoria waktu main di jadi mereka bertiga itu kunci ditambah si Dr. Alec S3 S3 kepelatihan dan Nasari Gultong dan saya minta ke Pak Eric satu tambahan kalau dulu kan cuma match analysis sama video analysis sekarang saya menambahkan performance analysis performance analysis dia juga bisa menilai latihan kita oke atau tidak oke disitu ada match analysis statistik ada video analysis sebagainya dirangkap oleh di 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 dan berapa setahu dan ada PCO 2 dan ada Masyur 4 ada Kitman 2 dan sekretaris tim 1 jadi tambah psikolog 2 jadi sekitar 15 lebih ya 15 lebih itulah yang membantu dan saya banyak terbantu oleh tim pelatih yang solid dan karena mereka juga sudah pelatih-pelatih yang qualified ya jadi mereka yang banyak membantu mulai dari persiapan kita di Jakarta sampai di Kamboja nah Coach ini kan setelah kita memenangi ya merebut medali emas setelah 32 tahun bayangin dari tahun 1991 di Rizal Memorial Stadium di Manila tapi finalti ya dan baru sekarang Coach dan kemudian kita sudah sama-sama lihat kemarin itu Evoria-nya luar biasa memang betul bahwa kemenangan itu layak untuk kita rayakan tapi tentu sejajakan tidak boleh larut Coach nah bagaimana Coach menjaga para pemain ini agar mereka tetap sadar bahwa mereka adalah pemain profesional yang harus selalu meningkatkan kualitas dalam bermain ya jadi saya mau menyampaikan jadi perbedaan pelatih tim nasional dan pelatih klub ya jadi komitmen kesinambungan apa improve para pemain itu di klub di klub ya saya begitu selesai pertandingan setelah saya pilih makanya dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih ke klub dan pelatih-pelatih klub yang begitu cairnya berkomunikasi dengan kita bahkan ada pelatih yang saat saya mau final karena pemain-pemainnya ada di situ saya berkomunikasi dengan mereka pemain akan kembali ke klub dan saya sudah sampaikan ke admin ke sekretaris tim kita kembalikan biasa dengan surat saja sekarang kita lampirkan data-data mereka profile medisnya kita lampirkan profile teknis kita lampirkan psikologi kita lampiran semua profile kita lampirkan ini loh anak-anak ini keluar dari tim nasional ini standarnya oke klub lah yang harus menjaga itu iya ya eforia selesai dia kembali masuk ke pabriknya iya tempat dia berlatih karena berlatih tim nas gak bisa mengawal sampai kemanapun PSSI atau tim nas bukan di klubnya pemain iya iya kan dia pasti di klubnya itu ya di kompetisi makanya penting di sini kualitas pelatih klub kualitas kompetisi oleh LDB itu sangat penting sangat pembaharuh kalau itu bisa kita tingkatkan enak jadi pelatih tim nas iya coach pesan yang coach indah sampaikan ketika berpisah dengan para pemain untuk kembali ke klub seperti apa coach pertama saya di ruang ganti langsung saya sampaikan walaupun tim belum dibubarkan saya terima kasih banyak kepada mereka dan karena mereka lah tim ini juara dan saya sebagai pelatih saya hanya dapat imbasnya bukan karena saya saya bilang karena saya harus memberikan penghargaan pemain karena kerja keras pemain saya hanya orang yang mengantarkan mereka juara tapi bukan karena faktor saya mereka lah yang berjuang mungkin ada orang kliseh kalau tidak ada pelatihnya kan tidak mungkin iya tetapi kita harus memberikan penghargaan yang besar itu ke pemain dan yang kedua saya bilang sampaikan salam saya ke pelatih-pelatih klub dan klubnya dan saya berharap saya berpesan kalian mendapatkan jam bermain di klub karena tanpa itu kualitas dia yang sudah dia dapat dengan mental juara tadi itu akan hilang yang ketiga salam hormat saya ke orang tuanya dia tiga itu yang saya sampaikan dan tentu saya akan pantau terus mereka karena ada tugas baru yang walaupun belum formal Pak Ketum mengatakan bahwa saya akan menangani IFF U23 IFC kualifikasi U23 dan kita juga tuan rumah nanti dan yang terakhir ada piala apa ASEAN Game ASEAN Game ketiga ini lagi saya siapkan roadmapnya nanti akan saya presentasikan ke ketua umum dan mudah-mudahan para pemain nanti di klub dengan kompetisi yang rencana akan dimulai tanggal 1 mereka mulai berlatih dan berkompetisi dan nanti saya sebagai pelatih pasti akan memantau setiap pertandingan dan tidak ada lagi nanti pemain-pemain yang tidak dapat jam terbang di klub dia akan terpanggil ke tim nasional naif kenapa? karena sekian bulan dia tidak bermain hanya berlatih pasti pelatih tim nasional siapapun akan memilih pemain yang pemain-pemain itu bermain di makanya saya mengimbau sekali lagi berharap sangat kepada pelatih klub pemain-pemain yang sudah punya mental juara ini tolong diberikan kesempatan yang baik kepada mereka saya bisa merasakan saya bisa menangkap bahwa Coach Indra ini bukan sekadar pelatih bagi para pemain tapi juga layaknya sebagai orang tua iya sama seperti orang memimpin instansi mungkin menjadi kepala kantor atau menjadi manajer atau menjadi CEO sama kan dengan pelatih kan memanajer orang yang dimanajer ini manusia dan dia harus dimanusiakan dia itu punya perasaan dia itu punya keterbatasan dia itu punya kelebihan tugas pelatih adalah bukan menjadikan pemain seperti pelatih itu yang perlu harus diingat tugas pelatih adalah menjadikan pemain yang punya potensi bagaimana potensi dia itu berkembang semaksimal mungkin saya memposisikan diri kadang-kadang saya sebagai bos saat saya sebagai bos saya tegas yang kedua saya sebagai ayahnya saya harus mengayomi dia kadang-kadang kayak temannya saya bercanda dengan dia dan kadang-kadang saya bisa jadi pesuruhnya dia ada hal yang perlu saya bantu saya bantu itu saya lakoni dan saya implementasikan di dalam kegiatan kegiatan kepelatihan dan saya juga berusaha sebaik mungkin memahami dia oleh sebab itu saya melakukan psikotest siapa sih anak ini sebenarnya bagaimana cara menutupnya dia men-treatmentnya dia terus saya tes IQ-nya dia oke karena itu penting sekali nah mungkin orang dengan IQ rendah kita memberikan tugas-tugas yang sulit untuk dia ini menjadi bagian dari sport sains itu ya iya ya termasuk hal-hal lain dan kalau pertanyaannya kayak bapak iya mungkin lebih dari bapaknya dia saya sangat memperhatikan mereka baik itu hal-hal kecil apapun tetapi kalau saya tegas saat saya jadi bos saya tegas dan saya memulangkan tiga pemain karena tidak disiplin mohon maaf saya tidak akan sebutkan nama karena memang saya tidak akan pernah anak-anak kalau bikin kesalahan terus saya pulangkan terekspos di media ini saya lakukan untuk memberikan pembelajaran dan saya tidak akan kasih tahu siapa itu yang saya pulangin dan empat pemain kalau tidak salah tiga di pertama satu ada satu pemain dan tidak perlu ditanyakan apa salahnya tapi saya sebagai pelatih harus mendidik dan membina pemain bukan membunuh karir pemain itu yang paling penting dan saya berharap dari hukuman itu nextnya dia berubah itu yang harus saya lakukan termasuk mengajarkan nilai-nilai spiritual respect oh iya jangan sombong kita dunia ini tidak bisa dibanggah-banggain saya selalu bilang ke anak-anak karena saya juga pernah ketemu Pak Profesor BGIB beliau katakan untuk sukses itu 20% cuma skill dalam tanda kutip 80% itu mental dan spiritual dan saya review pertandingan saya termasuk lawan Thailand lawan Vietnam itu siapa yang menyangka bisa bikin call atau funny orang yang gak punya nama dan sebagainya kalau Tuhan gak berkendal itu berkat doa dan support masyarakat ya kan karena semuanya makanya ke depan saya bilang kalau kita berdoa bareng aja nantilah kerja bagusnya berdoa bareng aja di amin Tuhan ada-ada aja cara bola pengen masuk ini penting ya kan tapi kita hebat banget melatih apa semuanya tapi sombong gak pernah tunduk kepada Allah tak bisa termasuk mensyukuri setiap goal yang diciptakan dengan sujud syukur oh itu dari dalam 2013 itu bukan pencitraan gak ada agama yang pencitraan itu agama saya nyuruh termasuk berpuasa saat latihan itu agama saya nyuruh ada hal-hal memang yang dipermudah oleh agama memang kalau misal tugas negara perang ini kan belum perang hanya latihan masa sih kita gak bisa puasa dan nyatanya ya kan bisa ya jadi jangan pekerjaan dunia mengeliminir pekerjaan hubungan kita dengan Tuhan saya gak gak suka dan dan juga jangan hanya andalkan Tuhan tapi gak pernah kerja keras ya kan gak pernah berusaha maunya malas-malas ya gak bisa ini juga menarik jadi ketika coach Indra ditunjuk sebagai pelatih tim U22 ini yang untuk ke SEA Games itu kan resistensinya lumayan besar loh iya iya saya tahu banyak publik yang meragukan iya kan kalau saya baca komen-komen di Instagram postingan yang ada coach Indra itu itu banyak sekali komen-komen yang miring iya itu yang saya sesali ada anak bangsa dia sendiri yang mau menjalankan amanah bangsanya tapi dibully ini yang begini harus dirobak percayalah harus dirobak harus disupport sekarang kan kayak sekarang yang membulikan jadi mohon maaf nih kan malu gitu kan padahal saya anak bangsa sendiri iya kan kecuali saya bukan anak Indonesia gitu ada pernah sedih gak ketika itu oh sedih sekali saya saya malam saya hanya tahajud saya bilang mudah-mudahan dapat petunjuk orang itu dan kasih pembuktian ya Tuhan saya bilang nanti mereka akan lihat sendiri hasilnya dan ketika sudah coach buktikan oh saya enggak pernah sombong kan saya enggak ya sudah selesaikan yang penting saya bisa membahagiakan banyak orang dan saya buktikan amanah yang diberikan ke saya selesai dengan baik 32 tahun enggak juara saya minta Tuhan tolong Tuhan saya bilang tolong saya bilang saya akan buktikan saya anak Indonesia yang berusaha untuk Indonesia kenapa sih harus enggak boleh siapapun nanti harus disupport enggak udah lah yang begitu-begitu udah lagu lama dan saya ini saya rasa itu dari tahun 2011 seorang gak percaya saya siapa Indra Safri ya kan takdir itu enggak bisa dilawan dengan bulian kalau saya memang ditakdirkan memang jadi penyelamat Indonesia enggak bisa mau dibully pakai apapun enggak pakai enggak bisa dan saya kenapa saya kuat itulah yang membuat saya berhasil ya karena dari cacian-cacian itu saya menjadi dosa saya kan berkurang saya menjadi bersih orang bersih doanya pasti didengar Tuhan Tuhan juarakan saya Tuhan biar mereka menikmati sekarang saya ya silahkan menikmati bahwa kita sanggup bahwa Indonesia bisa yang akan datang ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyampaikan secara lisan akan memberi tanggung jawab Coach Indra menjadi pelatih U23 ya Pak Erick kan bukan orang sembarangan ya maksudnya di sepak bola ya pasti beliau itu melihat ya karena kami juga sering berkomunikasi dengan beliau dan beliau sebenarnya paling intens mengontrol tim jadi hampir setiap pertandingan beliau telepon tapi beliau ya diam-diam saja enggak yang ditanyain bagaimana sesuatu tim susunan pemain semua kita sampaikan ke beliau dan beliau oke bismillah jadi kalau ada beliau mengambil keputusan dengan ESKO memberikan tanggung jawab itu ke saya saya sebagai anak bangsa kena negara yang meminta saya bismillah aja oh nanti berubah lagi saya enggak boleh enggak apa-apa enggak ada masalah enggak perlu misalnya berpolemik-polemik pantas atau tidak pantas gitu jadi enggak perlu percuma kalau memang takdir saya menangani tim masional U23 Tuhan bilang iya pasti saya dan kalau enggak pun saya tidak pernah kecewa kan saya udah merasakan dulu juara kan pernah juga dipecat enggak ada masalah jadi percayalah kalau saya diberikan amanah apalagi doanya bareng-bareng yang bully kemarin itu doa juga untuk menang wah dasar kita percayalah kita tinggal pilih mau Indonesia hebat atau tidak kebersamaan itu yang harus kita rajut percayalah kalau enggak bareng-bareng terus kita mohon ke Tuhan apa jawaban Tuhan kalian aja yang enggak sepakat katanya ya kan jadi saya pikir sudah lah ya kan dan termasuk ke PSSI kan semuanya banyak PSSI disalahin terus kan benar pun dianggap salah apalagi salah itu jadi saya jadikan momentum kemenangan ini untuk kebangkitan sepak bola kita kita bersatu boleh kritik tapi jangan hanya kritik membabi buta ke PSSI kritik ada solusi sudah ada bayangan Coach nanti targetnya seperti apa pemain yang akan dimainkan di terutama di ASEAN Games jadi setelah memang kalau ini formal nanti Pak Eric meng-SK kan saya tentu kan saya presentasi ke beliau disitu pasti ada negosiasi antara saya dengan beliau ini target apa AFF target apa AFF target apa kualifikasi AFC target target apa ASEAN Games target apa karena target itu harus realistis jangan membabi buta ya kan tentu kita saya mulai dari sekarang sudah menganalize calon-calon lawan kita di AFF siapa aja nanti ini kita bisa Pak Eric kita bisa ini di AFC ini kita bisa lolos di ASEAN Games mungkin kita masuk sekian besar itu muncul target itu setelah saya pelajari lawan dan saya pelajari kekuatan kita baru kita bisa ada target Coach ini menyambung pertanyaan saya di awal tadi kalau kita flashback 2019 ya di National Olympic Stadium di Phnom Penh itu Coach kan pernah mempersembahkan trofi juga untuk Indonesia tim Nas U22 2019 mengalahkan Thailand dengan skor 21 yang tadi kita sampaikan lalu beberapa hari lalu di stadion yang sama kita mendapatkan emas mengalahkan Thailand juga dengan skor lebih meyakinkan 5-2 Coach Indra ada feeling khusus gak dengan stadion Olympic tersebut kalau saya mau jujur bahkan sebelum SEA Games dimulai saya minta ke Pak CDM dan ke PSSI waktu itu kalau bisa kita nginap di Hotel Phnom Penh karena dulu saya nginap juga di Hotel Phnom Penh di Hotel yang sama Hotel yang sama dan lantainya yang sama juga kemarin cuman kamar saya berbeda yang sebelumnya saya ngadap kolom renang yang sekarang ngadap ke bagian halaman depan Coach kenapa Coach seperti itu karena itu tadi kan kemarin saya nyaman disitu ya kan gak tahunya memang di sebelahnya itu 100 meter dari situ itu kan tempat berkumpulnya orang Jumatan masjid bagus ada AC semua dan jadi kita tiap subuh tiap jemaah disitu nyaman lah terus Alhamdulillah CDM bilang kita disana ya kan terus stadionnya juga sama tapi dari sintetis sudah ganti dengan rumput begitu saya lihat sekali wah ini lapangan bagus dan ada kenyamanan nah oke kan nilai poin-poin positif disitu dan dan memang terbungsi ya di SEA Games ini kita juga dapat prestasi yang maksimal dan saya juga setelah juara kemarin merasakan sekali bagaimana respon masyarakat Kemboja ya ke saya dan begitu apa respectnya dia ke saya mulai dari pegawai hotel sampai kalau saya jalan keluar itu malahan kemarin kemarin saya lihat kan ada tempat main-main itu di masjid di depan di halaman masjid itu kan anak-anak main bola anak-anak SD itu begitu saya masuk mau shalat ashar atau maghrib mereka udah sujud syukur dulu tuh entah apa yang sujud syukur dia gak tau cuma kan saat dia melihat saya begitu begitu apa begitu bikin gol kan sujud syukur apa artinya memang mereka bisa dipengaruhi oleh Indonesia lewat saya bahwa dia sekarang mungkin ya gak tau ya apa iya apa enggak gol bisa aja anak-anak sujud syukur tapi dia kan gak tau apa arti makna sujud syukur jadi Kembojang jadi Kembojang untuk saya mempunyai kenangan bagus banget jarang lah dua keberhasilan satu hotel itu dia kemarin mau pulang apa aja maunya mau foto mau apa kita ikutin oke coach sekarang kita beralih pada tanggung jawab coach Indra sebagai direktur teknik ya ini kan sebagai direktur teknik kan tentu saja coach Indra bertanggung jawab terhadap perkembangan sepak bola Indonesia pada umumnya nah apa yang sudah coach lakukan ini yang bagus sekali pertanyaannya jadi tahun 2020 waktu itu karena memang saya gak di tirna sana lagi waktu umum yang lama waktu itu Pak Iwan Bule Iwan Bule menugasi saya sebagai direktur teknik jadi banyak juga masyarakat yang di luar menyayangkan kenapa saya masuk ke direktur teknik saya sendiri juga manang lebih nyaman jadi direktur teknik atau pelatih kalau ditanya saat itu saya lebih nyaman di pelatih kan saya dalam keadaan sukses waktu itu ya kan tapi saya kan gak bisa melawan takdir ya kan dan saya harus nyaman kalau gak kan saya sama aja berontak namanya saya berusaha belajar disitu dan orang banyak berpikir bahwa direktur teknik ini bertanggung jawab ke tim nasional bukan jadi seharusnya tim nasional ini badannya sendiri kecuali tim youth itu di bawah Departemen Teknik saya mau sampaikan ada tanggung jawab saya itu pertama sebenarnya kepelatihan kursus-kursus itu tanggung jawab saya yang kedua pengembangan usia muda youth development yang ketiga grassroot yang keempat sepak bola wanita yang kelima saya tambah waktu itu ke Pak Iwan Bule itu pengembangan aspro dari sisi teknis disitu saya ingin ada direktur teknik di 34 provinsi karena menurut saya kalau hanya satu direktur teknik di Indonesia dengan luas geografis yang sebesar ini tidak akan bisa makanya 34 direktur teknik itu dan itu yang saya presentasikan oleh Tugak Viva dan Viva Support dan ini kita sudah punya 34 direktur teknik di setiap aspro tim nasional karena waktu itu mau masuk Piala Dunia kita karena ada kita Tuan Rumah Pak Iwan Bule memberikan tugas tambahan bahwa tim nasional di bawah saya langsung koordinasi ke ketua membesesi tugas itu saya jalankan makanya saya melekat ke tim nasional kemanapun karena menjadi tugas saya jadi orang bilang kenapa kok Indra Safri selalu ngikutin tim nasional karena memang diperintahkan apalagi tim nasional U20 tapi tugas secara keseluruhannya yang lima tadi kepelatihan sepak bola wanita youth development grassroots itu menjadi tugas saya yang soal kepelatihan ini ini kan menjadi salah satu kunci ya Coach ya Coach pernah bilang bahwa Indonesia saat ini memiliki 7000 pelatih bersertifikat ya Coach ya sementara kalau kita bandingkan dengan negara lain contoh misalnya Jepang itu ada 80 ribu bagaimana untuk mengejar ketinggalan itu jadi begitu saya masuk saya lihat data kepelatih itu hanya 5000 oh awalnya 5000 tahun 2020 ya 2020 nambah 2000 kita genjot tapi masalahnya kan pelatih itu kursusnya itu berbayar makanya kemarin saya punya program dalam konteks Impress kalau kita ingin pemerataan pelatih dan kualitas pelatihnya bagus D dan C yang menjadi basicnya kepelatihan itu harus gratis kalau gratis kita bisa merata jatahnya Papua tidak boleh itu ikut orang Jawa Timur ada 30 pelatih setiap itu mungkin berapa kali perode kepelatihan itu kan merata ya kan kalau dia gratis kriterianya kita tinggiin supaya kualitasnya nanti sekarang aja yang jadi peserta kursus karena itu berbayar kadang-kadang main 4-2 aja gak bisa atau 4-2 main kucing-kucingan kayak gitu nendang bolanya gak bisa tapi karena dia punya duit dia ikut jadi pelatih kita gak bisa tolak karena dia yang berbayar gak tega tuh instruktur gak luluskan dia oleh sebab itu kalau bisa D dan C ini gratis baru tuh percepatan pembangunan sebab nasionalnya nendang gitu jadi Jepang 80 ribu kita baru 7 ribu terus kita berdoa untuk masuk pela dunia potensi anak-anak 4-15 tahun itu yang 40 juta orang itu jumlahnya 40 juta orang yang potensi untuk dikembangkan nantilah 40 juta mungkin 10% saja kan gak cukup dengan pelatih yang hanya 7 ribu 7 ribu itu jangan dipikir berkualitas 7 ribu karena yang masuk itu yang berbayar itu jadi itu yang kita kejar dulu saya menggenjot itu saya rasa Pak Erik nanti akan coba dalam konteks Impress untuk mengesanakan program ini termasuk program Direktur Teknik di daerah karena gak mungkin tanpa ada orang teknis yang mengurusi sekarang PSSI selalu disalah-salahkan tapi hanya PSSI di pusat yang disalahkan pembentukan pemain sumber pemain itu di daerah kerja ASPROFnya harus ditingkatkan begitu kita punya ketua ASPROF orang yang berpengaruh tapi penggerak teknis yang men-support ketua ASPROFnya kan harus ada ya kan kalau semua ASPROF itu bergerak sama potensinya minimal kompetisinya berjalan di daerah dibikin scouting bahwa dasar Indonesia Kuts ini nyambung dengan pertanyaan awal Kuts pernah juga bilang bahwa ada lima pilar untuk mengembangkan sepak bola Indonesia perbaiki infrastruktur kurikulum sepak bola kita itu asir survei FIFA yang punya kurikulum itu lah yang ranking 1 sampai 20 di FIFA ranking yang ketiga kalau sudah ada kurikulum baru kita kembangkan pelatihan setelah ada pelati baru kita kembangkan pemain tidak mungkin misalnya infrastruktur tidak ada kurikulum ada tidak bisa berjalan bagaimana kurikulum ini berjalan kalau lapangannya tidak ada baru kita kembangkan pelati terakhir baru kompetisi disitu dia diberikan semangat kompetitif ya kan kalau kita antikdotkan dengan sekolah sekolah bocor-bocor kurikulum tidak bagus guru pun malas tidak ada kualitas ya kan gimana murid mau bagus murid tidak bagus ujiannya ujian nasional namanya ya rendah ini yang kelima ini harus sejalan kurikulum infrastruktur kurikulum pengembangan pelati baru kembangan pemain setelah itu di asal lewat kompetisi yang lainnya wasit dan lain sebagainya itu yang men-support kalau di persentase sudah berapa persen kalau lapangan bola sekarang makin lama sudah makin banyak apalagi menjelang persiapan bela dunia yang batal tapi itu kan stadion yang saya maksud jadi gini pemain sepak bola itu atau atlet itu butuh multilateral kaya gerak orang-orang kaya gerak ini adanya di desa adanya di daerah-daerah itulah sebabnya kalau dikocok itu alasan saya kenapa saya ke desa-desa karena disitu anak-anak kaya gerak dia lah calon-calon atlet yang yang ada disitu bakat-bakat alam dia disitu makanya saya minta lapangan desa itu harus ada disitu dia bermain itu yang yang harus dilakukan lima pilar itu harus perbaiki coach kalau semuanya sudah jalan coach kira-kira Indonesia ini kapan masuk ke piala dunia saya bikin presentasi saya bikin presentasi dan pernah saya sampaikan juga ke Pak Ketum dan itu saya pernah waktu saya kursus di FIFA waktu di Kuwait Indonesia itu masuk piala dunia menurut saya yang realistis itu 2034 itu apa dasarnya saya membaca ada roadmap jangka panjang PCC yang dibikin oleh pengurus-pengurus lama bahwa 2045 program jangka panjangnya itu harus dua kali masuk piala dunia kalau dua kali masuk piala dunia berarti kan 2034 ya kan setelah itu baru 2038 tapi Pak Ketum Pak Eric Toir lebih realistis dia 2038 baru direncanakan masuk piala dunia saya setuju tapi kan harus dimulai dari bawah dari Gresult menuju piala dunia tahun 2034 atau 2038 jadi itu realistis realistis Jepang aja ingin juara dunia itu tahun 2050 belum lahir orangnya sama kemarin yang memerankan kita medali emas kemarin itu kan anak-anak yang belum lahir 32 tahun yang lalu iya iya gak under 22 under 22 iya jadi tapi itu semua harus dengan pikiran jernih saling support udahlah kita bersatu padu itu betul iya kan kalau enggak orang di luar ketawa iya itu yang memperlambat kita jadi kalau kalau saya teman-teman teman-teman di pelatihan di SIGI kemarin kita ini kita yang gak mau hebat padahal kita negara hebat makanya Pak Erick bilang sebenarnya lewat sepak bola kita bisa merevolusi revolusi mental kemarin kan direvolusi itu mental kita ini loh Indonesia dan ini terlihat betul terlihat betul indonesianya saya makanya saya peluk-peluk anak-anak semua ini baru kalian ini baru Indonesia ini yang harus dibangun terus kita ini kan sejak akhir Desember 2019 ya Mama Suki 2020 kan merekrut Coach Sintayong ya untuk menjadi pelatih timnas nah seberapa besar pengaruh Coach Sintayong ini terhadap perkembangan sepak bola kita Coach ya saya bekerja sama dengan Coach Sintayong itu sudah 3 tahun dan saya tahu persis apa yang dikerjakan Coach Sintayong terutama yang paling kita lihat adalah regenerasi pemain tim nasional di pertama Coach Sintayong masuk ya di tahun 2020 saya pertama kali ketemu di Hotel Mulia dia bertanya ke saya apa yang jadi masalah di sepak bola Indonesia satu kondisi fisik yang kedua mental dan dia sepakat dan saya juga bilang kita harus berani memangkas generasi pemain gak apa-apa kita sekarang belum berprestasi tetapi pemain-pemain yang direkrut benar-benar kriterianya sesuai dengan cikal bakal pemain-pemain yang kita akan develop menjadi pemain senior dan itu dia lakukan dan berjalan dengan baik dengan baik dan ya ada hasilnya lah sudah terlihat hasilnya cuman sayangnya kok orang selalu kok meng apa menikotomikan menikotomikan ada asing ada lokal padahal 3 tahun saya membantu Coach Sintayong kan saya direktur teknik yang tugasnya memang saat itu memang menjadi orang yang berpartner dengan pelatih timnas saya gak tahu juga apa memang saya ditakdirkan untuk begitu satu lagi soal ini filosofi sepak bola Indonesia itu kan menjadi karakter sepak bola kita kan Coach seberapa jauh ini sudah berjalan saya dari 2011 sampai terakhir kemarin kita juara saya bisa klaim ini saya bisa klaim saya bermain dengan cara Vilanesia dan saya berterima kasih ke senior saya Mas Danur Mas Mundari Karya yang melahirkan Vilanesia 2017 ya 2017 tapi sebelumnya saya bermain dengan cara Vilanesia cuman namanya belum ada waktu itu oleh sebab itu saya ingin menyumbang pikiran kemarin kita upgrade Vilanesia kita upgrade dan Alhamdulillah kita dibantu oleh pemerintah untuk upgrade Vilanesia penting sekali kita punya kurikulum itu yang saya bilang 5 pilar itu karena survei FIFA negara yang punya kurikulum sendiri cara bermain sendiri itu akan lebih cepat kualitas timnya bagus dan saya sangat yakin Indonesia harus bermain dengan cara Indonesia tidak akan bisa dipaksain dengan cara misalnya cara-cara yang tidak mampu anak Indonesia contoh misalnya kemarin selama ini kan ada yang kira-kira orang bilang pasing anak-anak Indonesia jelek tapi hasil data ini data statistik tingkat keberhasilan pasing anak Indonesia itu 81-85% jumlah pasing itu bisa mencapai 400-500 kali pasing pasingnya akan dianggap jelek kalau masuk ke filosofi yang salah walau menurut saya contoh saya akan memainkan filosofi Inggris dengan kualitas anak-anak Indonesia pasing Indonesia pasti akan jelek paham kan maksud saya iya betul pasing anak Indonesia akan bagus kalau masuk ke game plan yang filosofi yang pas untuk mereka dan yang pas itu PPPA ya ya Indonesia kita hilangkan pendek-pendek panjang itu dulu karena saya ditanya dulu oh ini main tikitaka enggak tikitaka orang sana punya orang Spanyol ini Indonesia pendek-pendek panjang dan saya enggak terlalu bangga kok disama-samakan dengan dengan Indonesia kenapa sih kok kita itu enggak mau punya produk sendiri gitu jadi orang selalu dibilanglah saya anti asing enggak mana ada kita perlu belajar ya saya setuju banget tapi jangan diajar terus kita kalau kita diajar apa yang dia mau belum tentu yang dia mau itu bisa diterapkan di sini tapi kalau kita butuh belajar setelah kita lakukan eh apa kurang kita eh kita butuh nih referensi dari ini kita butuh referensi dari ini kalau itu iya orang enggak mau belajar ya pasti akan tertinggal terus tapi sejujurnya memang menyenangkan coach melihat permainan bola-bola pendek gitu tiba-tiba masuk ke daerah pertahanan dan lawan itu kan khas betul gitu loh karena memang orang Indonesia itu karakternya ingin mengendalikan dia ingin pegang bola dia enggak mau itu merebut bola kan karakter kita malas kan harus dipikir kultur itu yang tahu ya kita iya 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 kan iya betul makanya saya terjemahkan dalam bentuk gimpelnya itu kita pingin memasai bola jangan cepat kehilangan bola begitu hilang bola ya harus rebut lagi secepatnya kita pingin nyaman orang Indonesia pingin nyaman dan sejauh ini efektif sih coach efektif percayalah enggak ada Pilanesia saya pikir harus kita kembangkan dan Pak Erik sudah berkomitmen kok ya dia akan kembangkan kan Pak Erik sudah bilang kita harus punya ciri khas bermain kata Pak Erik ya kan ciri khas kita yang bisa dimainkan anak-anak kita betul kan enggak mungkin kita bikin kurikulum terus cara main kurikulumnya itu cara main orang di luar enggak kan bisa enggak kan bisa oke beberapa hari lalu ketua umum PSSI Erik Tohir selain menyampaikan coach Indra akan diberikan tanggung jawab menjadi pelatih tim O23 juga akan menggantikan coach Indra sebagai direktur teknik mencari pengganti yang saat itu disebutkan kemungkinan dari Jerman atau dari Jepang bagaimana menurut iya tentu sudah dari dari kajian-kajian oleh Pak Ketum ya kalau saya apapun itu untuk kebaikan sepak bola Indonesia lanjut ya enggak usah enggak perlu dipolemikan kalau memang itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia tapi menurut saya saya kan sudah beberapa kali ikut kursus apa namanya direktur teknik dan terakhir saya juga ditunjuk oleh FIFA untuk bisa menjadi salah satu orang yang punya diploma direktur teknik dan itu proyek pertama FIFA hanya 25 orang di dunia satu-satunya orang Asia Tenggara saya Thailand memang tapi orang Spanyol yang ada di situ jadi orang aslinya ya saya dan saya pikir kalau pun saya nanti lulus nanti di diploma itu kan berguna nanti kan juga bisa kalau sekarang memang keputusannya akan cari direktur teknik dari luar ya saya pikir silahkan saja enggak ada masalah tidak khawatir nanti apa namanya mengubah apa yang sudah itu kan saya masih di PSSI pasti kita akan diskusi karena memang kendala direktur teknik dari negara asing yang masuk ke situ itu dia pasti akan bermasalah dan itu terbukti dari kita seminar-seminar di FIFA itu terjadi kayak di Thailand ada dari Spanyol itu enggak nyambung enggak nyambung mudah-mudahan nanti sebelum diambil keputusan betul-betul dikaji secara teknik dirumuskan secara apapun keputusan itu saya kan dari dulu kan saya udah lihat keikhlasan saya mau jadi pelatih oke enggak jadi pelatih enggak apa-apa mau jadi direktur teknik mau kemana yang penting saya berkomitmen saya tidak akan pernah keluar dari Spapola oke nah ini kita kalau kita lanjutkan dengan mengenang kiprah coach Indra pada 2013 kan publik saat itu mulai tahu siapa Indra Safri itu pada saat membawa tim U19 Evan Dimas dan kawan-kawan menjadi juara piala AFF mengalahkan Vietnam iya adu penalti dalam pertandingan yang sangat menegangkan juga di Gelora Delta Sidor juga itu kenangan manis betul coach terus sebelumnya juga coach kalau tidak salah pernah membawa tim juara turnamen di Hongkong usia 16 usia 17 di Hongkong dua kali artinya sebenarnya coach ini sudah lima kali dong ya iya sudah lima kali sudah lima kali sama lapan besar pelat Asia yang waktu itu satu langkah lagi kita mau masuk ke pelat dunia kalah saya sama Jepang dan yang istimewa juga mengalahkan Korea Selatan iya itu yang melolos kualifikasi piala Asia juara bertahan coach iya 12 kali dia juara Asia 12 kali juara Asia Korea Selatan bisa di kalahkan dengan skor juga yang menyakinkan iya 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 3-2 hat-trick ketika itu Evan Dimas gitu kan nah proses pembentukan tim NAS U19 ini kan sebelumnya coach melakukan belusuan ke berbagai daerah untuk membangun tim ya coach lalu muncullah nama-nama yang tidak terduga lahir lah ya Besroni ada Hansa Muyama Evan Dimas Darmono ada Maldini Pali ada Ilhamuddin Armain nah pertanyaan serius nih coach kenapa tren positif itu tidak berlanjut coach ya itu dia saya juga kadang-kadang mungkin itu proses karir saya saya pikir dulu waktu saya juara itu sudah menjadi momentum untuk saya terus hilang momentum itu kan harapannya besar sekali harapan besar terus tim itu pun hancur begitu saja ya pergantian pelatih lah ini semua ya kan terus setelah itu dapat momentum kedua lagi saya juara FF U22 oh ini momentum ini-ini terus dihilangin lagi saya ya kan ini sih game momentum juga untung Pak Erick ya kan belum hitungan jam dia udah umumkan Indra Safri akan menangani tim SMA U23 karena beliau paham mungkin bahwasannya perlu kesinambungan untuk saya saya enggak sedih benar-benar saya enggak sedih mungkin itu jalan hidup ya untuk menuju yang terbaik yang tertinggi itu kan perlu proses saya mungkin pelatih yang prosesnya sangat komplit dari usia 16 17 18 19 20 21 22 23 2 kali pro D23 2 kali SIGIM di 23 ini juara SIGIM dan juara EFF ini diminta melanjutkan ke kualifikasi AFC dan EFF satu kali lagi dan ada ASEAN GIM dan saya lebih baik begitu ada proses yang benar-benar orang itu bisa dia sampai ke terbaik untuk saya bagus-bagus saja tetapi jangan lakukan hal-hal yang yang konyolah gitu ya kan dengan rasa yang misalnya Indra Safi siapa kenapa harus dia tidak perlu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan miring seperti itu dan orang banyak menanyakan ke saya itu saya saya non-comment ya kan tapi saya berharap momentum ini dan saya yakin dengan Pak Erick beliau akan kawal dan pasti beliau akan konsisten saya itu mencatat Coach Indra ini dua kali dipecat diberhentikan sebagai pelatih Timnas yang pertama itu 2 November 2014 padahal itu sebenarnya kan pada masa yang tinggi-tingginya Coach Indra setelah mengalahkan Korea setelah mengalahkan Korea padahal ketika itu kita gagal ya Tim 19 itu gagal di Piala Asia kemudian yang kedua sama juga di bulan November 21 November 2017 dikalahkan Coach dipecat setelah Timnas U19 dikalahkan Malaysia dikualifikasi Korea apa yang Coach pikirkan pada saat itu pada saat-saat pahit seperti itu jadi gini banyak orang menilai itu sepotong-sepotong kalau bahasa sederhananya karena nilai setitik susu sebelanga tidak dia lihat track record sebelumnya terus kenapa itu kalah tidak ada analisa-analisa yang benar-benar sekarang itu yang saya kawal di Departemen Teknik tidak bisa sembarang pecat pelatih kan banyak juga yang minta ini out ini out ini out ganti sih apa alasannya out kan harus ada risen harus ada alasan kenapa dia out makanya sekarang sejak saya di Departemen Teknik setiap selesai event menang atau kalah wajib evaluasi orang di luar begitu mendengar evaluasi wah ini mau dipecat ya kan salah evaluasi sekarang kita juara si game perlu tidak evaluasi perlu kenapa juara parameter-parameter itu kita bagi ke klub ini loh yang harus dilakukan karena kita juara ini ini loh kelebihannya itu kan harus di share dan di kursus harus menjadi materi kursus masalah periodisasi misalnya ya kan banyak orang bilang kenapa kok tidak ada latihan oh gym kan banyak kemarin yang protes ya kan itu kan harus terukur beban latihan waktu kerja dan waktu istirahat itu akan harus seimbang hiperkompensasi kan harus sampai ke situ saya tidak salah milih orang pelatih fisik saya dokter kok S3 kok karena di ahlinya saya percaya ke dia saya tidak salah milih kurniawan 21 gol produktif saya tidak salah milih Bima bagaimana cara distribusi distribusi bola saya tidak salah pilih Eko ya kan betul jadi saya pikir jadi yang penting kan sebenarnya momentum kemenangan yang terakhir ini kan harus berlanjut harus sustain harus jadi kan selain konsisten juga ada keberlanjutan di depan mata sudah ada ASEAN game dan saya berharap baik awal harus ya atau masih ada keraguan ya kan saya komitmen kalau memang diberi tanggung jawab saya akan kerja keras ya kan saya akan kerja baik komitmen itulah yang ini ada cerita menarik juga yang pernah coach ceritakan yang yang membuat coach Indra tetap bertahan walaupun tidak digaji selama 17 bulan oh itu konteksnya waktu PSSI dualisme oh ada dualisme tapi sampai pelatih tidak digaji itu kan iya Neil Meiser waktu itu juga gak digaji oh sampai 17 bulan saya 17 bulan demi Tuhan dan dibayar oleh Pak apa ketua umumnya waktu itu Pak Lanyala Lanyala saya masih ingat tuh 17 kali sekian dan 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 cash tapi saat itu kenapa coach masih bertahan karena gini kalau itu yang ditanyain karena saya mengambil keputusan saya berhenti dari PT.Pos berhenti itu karena pensiun atau memang mengundurkan diri berhenti muda mengundurkan diri 2007 ya coach Indra adalah pegawai PT.Pos ya manajer kalau tidak saya dan saya ingin fokus di sepak bola oke kan harus tanggung jawab dong komitmen dong komit komit saya kalau enggak dengan apa anak saya makan ya kan dan saya komit dan saya jalani itu terus dan saya yakin bahwa keikhlasan bekerja itu itu modal modal untuk kita untuk sukses dan nyatanya memang keikhlasan 17 bulan saya jalani dan akhirnya kan itu yang saya petik sekarang iya jadi itu benar tapi udah lama 10 tahun yang lalu dan itu karena PSSI itu masih dualisme iya betul coach selama menjalani karir sebagai pelatih ada enggak hal yang coach sesali ya bukan disesali sesali itu kan jadi kita frustasi ya menjadi saya menginterpeksi diri positif lah konteksnya ya kenapa sih kok saya dipecat mungkin ada yang kurang dari saya nah hal-hal begitu yang saya perbaiki ya karena kalau saya mau ceritain waktu tahun 2011 sampai 2000 berapa ya itu kan di dalam di PSSI pun kan masih enggak seperti sekarang ya dan bahkan struktur organisasi pun kadang-kadang enggak berjalan sesuai dengan tugas masing-masing kan gitu tapi sekarang kan ditata bagus nih apalagi nanti Pak Erick akan membuat struktur baru yang lebih efisien dan saya mendengar itu dan mudah-mudahan lah karena enggak bisa sebab bola itu dikerjain sendiri harus bareng-bareng enggak bisa pintar sendiri harus bareng-bareng oleh sesuai itu saya yakin dengan kepimpinan Pak Erick dan saya berharap udahlah kita harus maju dan saya yakin saya yakin Indonesia akan meninggalkan negara-negara lain saya yakin banget karena saya merasakan sendiri bertanding dengan Asia Tenggara bertanding di level Asia kita enggak tinggal-tinggal amat kok ya ya coach pun kan pada SEA Games 2019 ya coach medali pera medali pera kan dan tingkat dunia pun saya berlawan Brazil melawan Skotland itu kalah-kalah tipis 2-1 bukan kita enggak bisa main kan Vilanesia kita main di situ ya kan coach coach Indra ini kan sudah 5 kali mempersembahkan gelar untuk tropi ya untuk Indonesia mempersembahkan tropi mempersembahkan kemenangan yang bergensi lah buat Indonesia nah kalau kita ya kalau dari skala 1 sampai 10 pencapaian coach Indra selama ini diberi poin berapa coach baru 6,5 atau 7 baru 6,5 atau 7 jadi banyak yang harus saya bisa masih ada 3 poin 3 poin yang harus yang harus dilengkapi kalau saya disupport saya akan poin demi poin akan saya raih mimpinya apa coach mimpinya harus memberikan yang terbaik ke sepapak bola Indonesia wujudnya tropi 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 kebanggaan kebanggaan kita harus tontonkan ke dunia lain bahwa anak-anak Indonesia itu adalah anak-anak yang bisa menarik satu lagi nih coach Indra kemarin bernazar kalau kita merebut emas coach akan umroh segera segera umroh bersama siapa coach? sama istri dan anak saya yang perempuan kenapa umroh coach? karena memang di Mekah itu walaupun saya belum pernah haji ya baru umroh-umroh terus ibaratnya kita bisa menginstall ulang kita siapa kita kita bisa kenapa kita bisa sukses siapa apa sih yang membuat kita sukses dan disitu kita mereview tentang kehidupan kita oke mudah-mudahan nanti menjadi umroh yang bisa membangkitkan speed up untuk menjadi lebih baik lagi coach coach terakhir ada pertanyaan pilihan ini coach yang pertama Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi saya Lionel Messi Lionel Messi kenapa coach? karena dia pemain yang berbakat peran pelatih jadi tidak terlalu berat untuk tapi kalau untuk dari sisi siapa pemain yang benar-benar idola yang benar-benar perfect Ronaldo bisa jadi contoh oke Pep Guardiola atau Sir Alex Ferguson kemudian saya pilih saya pilih nah dari teknis game plan banyak inovasi inovasi tentang taktikal yang dia lakukan dan itu saya ngikutin terus tapi kalau bagaimana dia memanage secara keseluruhan Alex Perkursor oke leadership lebih bagus Alex Perkursor oke kemudian Evan Dimas Darmono atau Ramadhan Sananta Evan Dimas Evan Dimas masih teringat romantis buat 2013 coach pertama itu yang kedua kalau Sananta ideal kan ya dia pemain ideal oke Evan Dimas ini pemain yang tidak ideal dan hampir saya coret waktu itu oke tapi dia bangkit dan kenapa untuk saya berkesan karena dia menjadi tokoh mengalahkan Korea Selatan tiga hat-trick ya dia hat-trick disitu itu yang membuat saya masih berharap banyak dengan dia Louis Milla atau Sintayong dua-duanya saya dua-duanya karena mereka berdua memberikan konstribusi ke Spobol Indonesia oke direktor teknik atau pelatih timnas kalau saya mau jujur kalau sekarang saya pilih pelatih timnas oke kenapa coach ya karena saya pikir walaupun di direktor teknik saya menganggap juga banyak konstribusi apalagi FIFA juga akan memberikan saya kesempatan belajar untuk mengambil diploma saya akan jalani dua-dua itu tapi kalau Pak Ketum mengambil keputusan saya dianggap tidak bisa memanajer direktor teknik Departemen Teknik silahkan saya memilih pelatih timnas oke baik coach Indra perbincangan yang sangat menarik banyak dapat insight ya sekali lagi selamat coach coach Indra dan timnas U22 sudah membanggakan Indonesia ya dan kami tunggu kebanggaan-kebanggaan berikutnya amin amin terima kasih coach sehat selalu untuk coach Indra ya selamat menikmati